Sinopsis Orang Ketiga Hari Ini Jumat 22 Juni 2018 Ternyata Aris melangkah memasuki kontrakan kecilnya sambil membawa kue dari Yuni sehingga Aris membuka stopless dan memakan kuenya dengan cepat seperti sengaja dilakukannya untuk meluapkan emosi Hingga akhirnya, Aris tidak lagi sanggup memakannya dan tak lagi sanggup membendung air matanya Ia bingung kesedihannya tak juga berkurang meski sudah banyak memakan kue anti-stres itu Besok pagi, sekali lagi Aris terpaksa melepaskan dan merelakan Yuni menjadi milik orang lain Aris terus menangis sedih Riris menunggu di teras namun Afifah yang masih berada di mobil rangga melihat Riris Ia lalu menanyakan soal plastik pada rangga, Afifah ingin memasukkan bunganya ke plastik agar tidak dilihat mamanya dan ditanya macam-macam Setelah menemukan plastik di yok belakang, Afifah turun dari mobil Riris marah ketika melihat Afifah di antar rangga Padahal Afifah sudah bilang jika obat Kiara habis harus mencari di apotik yang lebih jauh terlebih dahulu Namun Riris tetap tidak terima dan tetap marah-marah Di situ, Afifah pun membela rangga yang sudah hujan-hujanan mencari obat Kiara Saat itu, Kiara yang mendengar suara ribut muncul Ia kaget melihat rangga basah kuyuk Afifah lalu menjelaskan tentang rangga yang rela hujan-hujanan mencari obat untuknya Kiara lalu menyuruh rangga masuk dan meminta Afifah meminjam baju keringnya Namun, Riris mendelik dan tidak memperbolahkan rangga masuk Tetapi, Kiara takut rangga sakit Akhirnya, rangga yang tidak ingin semakin ribut pamit pulang Sepulangnya rangga, Riris langsung menggeret Afifah dan Kiara masuk Di ruang tamu, Riris menyuruh Kiara masuk kamarnya Sementara ia mengingatkan Afifah untuk tidak lagi berhubungan dengan rangga Namun, Afifah justru mengingatkan Riris seharusnya tidak bersikap seperti itu Riris dahulu pernah berbuat salah besar pada Aji Seharusnya Riris meminta maaf Bukannya malah memusuhi Aji seperti yang dilakukannya saat ini Riris pun mengaku tidak sudi dan bersikeras tidak memperbolahkan Afifah berhubungan dengan rangga Afifah pusing, akhirnya ia memutuskan untuk menemani Kiara tidur Tapi, Afifah justru tidak bisa tidur karena memikirkan rangga Putra dan Yuni berada di depan rumah Yuni Putra menanyakan tentang jawaban Yuni Sambil menatap Putra dengan berkaca-kaca, Yuni menjawab ia Putra sangat bahagia Yuni menjelaskan ke Putra kalau menurut agama, ia tidak bisa menikah dalam keadaan mengandung Jadi, pernikahan mereka dilangsungkan setelah bayinya lahir Putra tercekat, namun ia mengaku tidak keberatan menunggu Tapi, Putra ingin jaminan jika Yuni tidak akan berubah pikiran karena menurutnya tidak cukup hanya dengan memegang kata-kata Yuni Sambil menatap Yuni, Putra ingin ia bersumpah di depan makam ayahnya bahwa Yuni bersedia menikah dengannya dan mau memakai cincin yang diberikan Putra di hadapan semua orang di kantor Mendengar ini, Yuni kaget Demikian sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 22 Juni 2018 Sambil menatapun